Pemirsa pemerintah berencana mengeluarkan stimulus tambahan untuk menjaga ekonomi tanah air dampak dari virus corona. Pemerintah berencana mengeluarkan kebijakan fiskal dan non-fiskal yang akan berlaku selama 6 bulan ke depan. Stimulus fiskal yang diberikan diantaranya pajak penghasilan pasal atau PPH 21 yang ditanggung pemerintah, PPH 22 impor dan PPH 25 badan yang ditangguhkan untuk industri manufaktur. Sementara stimulus non-fiskal yang diberikan diantaranya simplifikasi aturan ekspor-impor. Keputusan ini masih akan dibahas di rapat terbatas dengan Presiden pada pekan ini. Stimulus dan insentif untuk menjaga perekonomian karena merebaknya virus corona. Tujuannya untuk seluruh industri mendapatkan space untuk mereka dalam situasi yang sangat ketat sekarang ini, mereka bebannya betul-betul diminimalkan dari pemerintah. Untuk paket non-fiskalnya nanti juga mengenai masalah ekspor dan import, peraturan-peraturan lartasnya akan dikurangi sehingga untuk import bahan baku menjadi lebih simple dan mudah. Nanti ada beberapa peraturan yang akan disimplifikasi atau duplikasi seperti beberapa peraturan di kementerian seperti perdagangan, badan POM itu nanti akan disederhanakan. Kemudian lebih dari 749 HS Code yang lartasnya akan dihilangkan. Itu sekitar 50, lebih dari 50 persen. Ini sedang divinalkan ya untuk peraturan-peraturan yang harus disiapkan untuk itu.